9 Domain God Emperor Season 27, Aku Sudah Membunuhnya Kincuan sekarang merasa bahwa dia sedikit tidak terkendali, sedikit sombong. Tapi perasaan ini sangat mengembirakan. Menjadi kurang ajar, tidak bermoral, dan tidak menempatkan siapapun di matanya terasa luar biasa. Tidak heran semua orang suka menjadi kuat dan lebih suka menjadi iblis. Mereka bahkan berlatih teknik ekstrim untuk menjadi kuat. Pria parubaya dari klan Zou tercengang oleh tamparan Kincuan. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetapi setiap orang memiliki martabat mereka. Ditampar oleh seorang junior di depan begitu banyak orang, dia tidak tahan lagi. Kemarahannya meningkat saat dia menghunus pedangnya dan menyerang Kincuan. Aku ingin kau mati, pria parubaya itu kehilangan akal sehatnya. Atau lebih tepatnya, dia sedang menunggu Palace of Arrays untuk bergerak. Dia bertaruh bahwa jika istana Array bergerak, maka tamparan ini akan sepadan. Jika istana susunan tidak bergerak, nyawanya akan berada dalam bahaya. Kembalilah, kamu tidak akan mati melawan dia. Pria parubaya dari istana Array disebut King Feng berbicara. Ya. Pria parubaya dari klan Zou dengan patuh mundur, merasa baik. Dia telah mengambil langkah yang tepat, setidaknya menurut pendapatnya. Istriku, kamu masih belum menjawabku. Apakah kamu mengundang seseorang dari istana susunan? Kincuan bertanya pada Yuan Su. Yuan Su terdiam. Pria ini kecanduan menelpon istrinya. Dia memelototinya, aku tidak mengundang mereka. Sial, jika kamu tidak mengundang mereka, lalu apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kincuan berteriak, membuat Yuan Su menatapnya dengan ketidakpuasan. Orang-orang dari Immortal Palace of Arrays, serta orang-orang di sini, tercengang. Dalam keadaan normal, untuk dapat mengundang Immortal Palace of Arrays membutuhkan banyak wajah. Kali ini, semua orang tahu bahwa istana Array abadi dan sekte iblis adalah musuh. Oleh karena itu, mereka datang bahkan tanpa undangan. King Feng sedikit mengernyit. Dia menatap Kincuan. Dia tidak menyukai pemuda Flamboyan ini. Juga, dia tidak menyukai pria manapun di sekitar Yuan Su. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia mengajukan diri kali ini karena dia ingin membawa wanita ini ke kamarnya dan menjadikannya anak eksklusifnya. Oleh karena itu, ketika Kincuan pertama kali mengatakan bahwa dia adalah laki-laki Yuan Su, dia merasa sangat tidak nyaman. Belakangan, dia bahkan memanggil Yuan Su sebagai istrinya, tetapi Yuan Su tampaknya telah menyetujuinya, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Cukup, tidakkah kamu pikir kamu bodoh? King Feng memandang Kincuan dan berteriak. Istriku, apakah aku bodoh? Kincuan memandang Yuan Su dengan serius. Mereka tidak bodoh. Mereka bodoh. Yuan Su terkekeh. Kamu benar-benar istriku yang baik. Ayo, beri aku ciuman. Kincuan cemberut dan hendak bergerak mendekat. Yuan Su mengelak, tidak bisa berkata-kata. Tapi wajah King Feng berwarna hijau. Saat itu, dia melihat Kincuan memberinya tatapan lucu. Itu adalah tampilan yang tak terlukiskan, dingin, jijik, dan niat membunuh. Adik laki-laki, kamu tampaknya terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mengapa kita tidak bertukar petunjuk di depan semua kekuatan besar di Win Moon City? Anggap saja itu sebagai sesuatu untuk menghidupkan suasana bagi semua orang. Bagaimana menurutmu? Seorang pria di belakang King Feng melangkah maju dan tersenyum. Dia berusia sekitar 30 tahun dan terlihat sangat pendiam. Dia mengenakan jubah seputih salju dan terlihat sangat bersih. Dia memiliki senyum di wajahnya dan memberi orang kesan pertama yang baik. Seniman bela diri tidak berkultivasi demi perdebatan. Jangan berkultivasi demi pamer di depan orang lain. Itu karena jika Anda melakukan itu, Anda hanya akan menjadi monyet bagi orang lain untuk menghibur Anda. Jalannya seni bela diri adalah untuk membunuh, kata Kincuan dengan dingin. Seniman bela diri hanya membunuh. Beberapa kata ini dipenuhi dengan niat membunuh, membuat semua orang menggigil dan merasa kedinginan. Wajah pria itu memerah tetapi dengan cepat berubah menjadi hijau. Dia adalah anggota elit dari Istana Arrai. Dihina oleh Kincuan seperti itu, dia tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Dia berkata dengan marah, Oke, karena kamu bilang kamu hanya ingin membunuh, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Aku akan bertanggung jawab atas hidup dan matiku sendiri. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani? Kincuan tersenyum dan memandangnya dengan jijik. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Tiga kata ini membuat pria itu meledak. Sua, dia menghunuskan pedang panjangnya dan siluetnya melintas. Langkah susunan. Siluetnya melintas dan meninggalkan dua bayangan saat dia berlari menuju Kincuan. Kamu akan segera tahu apakah aku pantas atau tidak. Kamu tidak bisa mengandalkan kata-kata. Terima kematianmu. Pria itu berubah menjadi kabur dan menebas ke arah Kincuan. Mata Kincuan berkilat dingin. Karena dia akan membangun kembali di Menarrai Geth, maka Istana Arrai pasti bergerak. Karena mereka akan bergerak, maka mereka pasti kejam. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan dua orang dari Istana Arrai, dia bisa merasakan bahwa mereka bukanlah orang baik. Kincuan langsung mengeluarkan pedang emasnya dan bergegas ke depan. Kecepatannya rata-rata dan gerakannya kikuk. Dang, dang, dang. Kincuan memegang pedang emas dan gerakannya biadap. Itu membuat orang merasa itu bukan pedang tapi tongkat. Gerakannya bahkan lebih mengejutkan. Dia hanya menghancurkan. Ledakan. Pucat. Pria dari teknik pedang Istana Arrai itu tajam dan elegan. Itu indah dan enak dipandang. Namun, Kincuan berbeda. Dia hanya menghancurkan dengan kejam. Ekspresi pria itu sedikit berubah karena serangan Kincuan sangat menakutkan dan membuatnya tidak nyaman. Dia secara naluriah mencabut pedangnya untuk memblokir. Dampaknya menyebabkan dia terhuyung mundur. Namun, sepertinya dia hanya merasa sedikit tidak nyaman dan tidak ada yang lain. Dia maju sekali lagi, berharap mendapatkan kemenangan melalui trik. Ledakan. Kincuan masih kejam. Dia tidak memiliki trik apapun di lengan bajunya tetapi dia masih bisa memaksa lawannya untuk memblokir. Dao Of Yin Dan yang bergabung menjadi pedang emas. Tanpa sadar, pria dari tubuh Istana Arrai kehilangan keseimbangan. Dia merasa dingin di sekujur tubuh dan gerakannya kaku. Bukan itu saja, dia merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah seluruh tubuhnya kesakitan, termasuk selangkangan dan pantatnya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman dan tidak nyaman yang membuatnya merasa tidak ada artinya lagi dalam hidup. Ledakan. Bisa. Kali ini, Kincuan meningkatkan kekuatannya dan menghancurkannya, membuat pria itu terbang. Dia batuk darah dan beberapa gumpalan darah bisa terlihat di darah yang dia keluarkan. Pedang ini langsung menghancurkan organ dalam lawannya. Dia batuk darah dan sepertinya dia tidak akan selamat. Kincuan tidak berencana membiarkannya hidup. Ini adalah awal tapi itu bukan akhir. Sekitarnya sunyi. Dia telah membunuh seseorang dari Istana Arai dan sepertinya dia telah membunuh seorang murid jenius. Ekspresi King Feng sangat jelek. Ini adalah pengabayan dan provokasi. Membunuh seseorang tepat di depannya berarti King Feng sama sekali tidak menghormatinya. Bagus, bagus, sangat bagus. Harusku katakan, anak muda, kamu sangat berani. King Feng dengan dingin menertawakan Kincuan. Apakah saya memiliki keberanian atau tidak? Saya tahu diri saya sendiri. Anda tidak perlu melebih-lebihkan dan saya tidak peduli. Baiklah, orang ini ingin membunuh saya tetapi saya malah membunuhnya. Dia pantas mendapatkannya. Sekarang dia sudah mati, aku tidak akan meminta penjelasan dari Istana Arai. Kalian bisa pergi. Aku tidak suka melihat kalian. Itu membuatku kesal. Kincuan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya seolah ingin mengusir mereka. Bab 262 Kamu tidak ingin penjelasan dari Immortal Arai Palace. Aku ingin tahu mengapa kamu membunuh orang-orangku dan kamu ingin penjelasan. King Feng sangat marah. Kemarahannya akan meledak kapan saja. Penjelasan apa? Anda menyerang saya tanpa alasan. Bukankah itu cukup? Apa? Anda pikir Anda bisa membunuh siapapun yang datang untuk membunuh saya? Jika Anda tidak bisa, mengapa Anda tidak memberi saya penjelasan? Kincuan menatap King Feng. King Feng terkejut. Itu benar. Namun, itu tergantung pada orangnya. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa dibunuh. Bahkan jika kamu membunuh lawanmu, kamu akan berada dalam masalah besar karena kamu harus menghadapi lawan yang lebih kuat. Yang saya tahu adalah orang-orang saya sudah mati. Di depan semua orang di Win Moon City, Anda harus memberi saya penjelasan. King Feng menekan amarahnya. Kau ingin penjelasan? Kincuan tersenyum. King Feng terkejut dan mengerutkan kening. Kamu harus memberiku penjelasan. Apakah kamu ingin penjelasan atau tidak? Aku ingin kamu membawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Waktu yang menguntungkan untuk pembukaan gerbang iblis hampir tiba. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu, kata Kincuan dengan tidak sabar. King Feng hampir mati tersedak oleh kata-kata Kincuan. Wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Setegup darah melonjak di tubuhnya. Ekspresinya yang biasanya tenang menjadi bengkok saat dia menatap Kincuan. Semuanya, saya akan mengatakan ini dulu. Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada kami, kami menyambut Anda. Bahkan jika Anda di sini untuk menonton pertunjukan, kami menyambut Anda. Namun, jika Anda di sini untuk membuat masalah, saya akan mengatakan ini dulu. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Kincuan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa banyak orang di sini memiliki niat buruk. Tentunya banyak juga yang hadir di sini untuk menonton pertunjukan tersebut. Hampir tidak ada orang yang optimis tentang Demon Gate. Mereka hanya di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah. Kata-kata Kincuan secara alami membuat banyak orang tidak bahagia. Bahkan mereka yang berada di sini untuk menonton pertunjukan pun tidak senang. Jika Anda seorang kultifator yang kuat, biarlah. Tapi kamu hanya anak kecil yang masih basah di belakang telinga, berpura-pura menjadi seorang kultifator yang kuat. Brat, kamu memang sedikit terlalu sombong. Menurutmu berapa banyak orang yang tersisa dari Sekte Array Iblismu hari ini? Sebuah suara menghina terdengar. Orang yang berbicara adalah U. Array Sekte, yang terletak di dekat Immortal Palace of Arrays. Di permukaan, itu adalah Sekte Independent, tetapi pada kenyataannya, itu adalah boneka dari Immortal Palace of Arrays. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh Istana Array Abadi. Pria parubaya yang mengjulang itu mencibir saat dia memandang Kincuan. Dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Tidak banyak orang yang tersisa, kata Kincuan. Sampai jumpa. Pria parubaya yang mengjulang tinggi itu bertepuk tangan, dan 10 orang yang tersisa dari Sekte Array Iblis langsung masuk ke Sekte Yue Array. Dapat dikatakan bahwa hanya Kincuan dan Yuan Su yang tersisa di Sekte Array Iblis. Mata Yuan Su redup. Orang-orang ini dulunya adalah murid dari Sekte Array Iblis, tetapi sekarang mereka memilih untuk pergi. Dia memikirkan kembali apa yang ditanyakan Kincuan padanya 3 hari yang lalu. Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Dia tidak tahu. Kincuan dengan lembut memegang tangannya dan tersenyum. Bagus mereka pergi. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi bencana. Untung Sekte Susunan Iblis memiliki kita sebagai suami dan istri. Suami dan istri adalah satu pikiran, dan kita dapat memotong logam. Yuan Su tiba-tiba merasa ingin menangis. Matanya yang indah sedikit merah saat dia menatap Kincuan. Dia selalu berusaha yang terbaik untuk membantunya. Sejak dunia fana berurusan dengan Sekte Array Abadi, dia selalu berusaha yang terbaik untuk membantunya. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia memanfaatkannya, dia tidak berubah, dia tidak pernah berubah. Dapat dikatakan bahwa dia telah berusaha keras untuknya. Dia tahu semua ini. Sama seperti sekarang, dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan seluruh Win Moon City. Baginya, dia benar-benar rela menjadi iblis. Merasakan kehangatan dan kekuatan telapak tangannya, serta cinta dan perhatian yang dia miliki untuknya, dia merasa sangat bahagia. King Feng melihat keintiman antara Kincuan dan Yuan Su. Hatinya terbakar cemburu, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia dengan dingin tersenyum saat dia melihat. Orang yang tertawa terakhir akan menjadi pemenangnya. Setelah kamu mati, wanita ini akan tetap menjadi milikku. Saya akan menjadi pemenang terakhir. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Apakah kamu merasa putus asa? Apakah anda merasa gagal? Anda masih ingin mendirikan Sekte Array Iblis seperti ini? Hanya dengan kalian berdua, pria parubaya yang agung itu tertawa dingin. Ini semua adalah ide King Feng. Dia telah mempersiapkan semua ini sebelumnya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Bagus kalau potongan-potongan sampah itu sudah pergi. Kita berdua sudah cukup. Dengan kekuatan yang cukup, kita bisa menginjak-injak seluruh wilayah Suan di bawah kaki kita. Ketika Kincuan mengatakan ini, dia memikirkan Li Sanger. 20 tahun kemudian, jika tidak ada kecelakaan, seluruh wilayah Suan akan diinjak-injak di bawah kakinya. Pada saat itu, dia akan meninggalkan wilayah Suan dan pergi ke dunia yang lebih luas. Misalnya, domen surga tanpa batas, atau bahkan domen yang lebih kuat. Membanggakan tanpa malu. Kamu masih muda dan bodoh. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mendirikan sekte aray iblis. Aku tidak setuju, kata pria parubaya yang agung itu. Aku juga tidak setuju. Saya tidak setuju. Lelucon apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak ada? Aku tidak setuju. Aku pasti tidak setuju. King Feng memiliki senyum tipis di wajahnya. Kincuan juga memiliki senyum di wajahnya. Setelah itu, dia mencibir dan berkata, sekelompok orang idiot. Jika saya ingin mendirikan sebuah sekte, itu bukan urusan Anda. Kalian semua dengan bodohnya berteriak bahwa Anda tidak setuju. Anda pikir Anda siapa? Anda adalah hanya setumpuk kotoran. Jangan keluar dan membuatku jijik. Mulai sekarang, siapapun yang berteriak, akan kuhancurkan mulutnya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberi tahu saya apa yang harus dilakukan. Aku tidak setuju. Haha, ada apa? Pria agung itu maju selangkah dan tertawa dengan jijik. Bisa. Cahaya kemasan menyala. Binatang naga macan tutul melompat keluar dari bawahnya dan mengayunkan cakarnya ke mulutnya. Kepingan salju terciprat dan gigi beterbangan. Masih ada satu lagi yang tidak setuju. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kali ini, ada keheningan singkat. Pria muda ini terlalu sombong. Pada saat ini, King Feng keluar dan berkata, saya tidak setuju. Kamu tidak setuju. Bagus. Memadamkan. Sosok Kincuan melintas dan bergegas mendekat. Dia membentuk segel dengan tangannya dan gambar buda emas muncul. Menekan. Berdengung. Suara logam bisa terdengar. Kincuan membentuk segel lain. Langkah-langkah pembentukan. King Feng menggunakan langkah formasi. Itu adalah langkah formasi tingkat sangat tinggi. Pada saat yang sama, lingkaran angin mengelilingi King Feng. Pelindung angin mistik. Kecepatan King Feng sangat cepat. Pedang panjang di tangannya sangat tajam dan gerakan kakinya sangat aneh. Dia memang mampu dan kemampuan tempurnya tidak buruk. Kincuan melintas dengan langkah yin yang dan memukul dengan tangannya. Sebuah versi miniatur dari grid yin yang palem dicoret. Itu lebih cepat dan lebih gesit. Dengan baik. Kincuan telah memahami arti mendalam dari angin. Dalam hal kecepatan, dia benar-benar melampaui King Feng. Mata ilahi emas. Dia mengunci sosok King Feng dan menemukan kekurangannya. Dia terus menyerang dengan tangannya. Di wilayah Suan, Kincuan hampir bisa mencapai puncak. Ini juga mengapa dia bisa tak terkendali di wilayah Suan. Bang, bang, bang. Kincuan mengendalikan gerakan dan kekuatannya. Kecepatan King Feng tidak buruk. Kincuan juga bisa mempraktikan arti angin yang mendalam dalam pertempuran yang sebenarnya. Semua orang memandang dengan kaget. Mereka melihat guru King Feng dan Taoist King Feng, yang hanya bisa mereka sembah, dipukuli oleh Kincuan seperti karung pasir. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, King Feng menyerang lagi. Bang. Dia menamparkan dahinya. Bab 263. King Feng sudah mati. Dibunuh. Dia dengan mudah dibunuh. King Feng perlahan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Setelah Kincuan mendapatkan misteri angin yang mendalam, jauh lebih mudah untuk membunuh King Feng. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keunggulan dalam kecepatan. Lagi pula, kekuatan King Feng tidak jauh lebih lemah dari Tracheles Win. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Sebelum ini, mereka melihat seekor binatang emas kecil. Ketika Kincuan membunuh King Feng, dia bahkan tidak menggunakan binatang itu. Seberapa menakutkan kecepatannya jika dia menggunakannya bersama dengan binatang mistis itu. Setelah membunuh King Feng, mereka benar-benar terpana. Aku tidak ingin membunuh terlalu banyak orang hari ini. Bawa dia dan enyahlah. Oh benar, sampaikan pesan kepada Tuan Istanamu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melupakan metode tercelai yang kamu gunakan untuk menghancurkan arrai iblis. Sekte, kalian masih berani datang ke sini untuk memamerkan kekuatanmu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tetap di rumah dan cuci lehermu, aku akan memotongnya. Kincuan berbicara. Kali ini, orang-orang itu merasa seolah-olah telah diampuni. Mereka membawa mayat King Feng dan menghilang secepat kilat. Sekte Gunung Arrai secara alami juga pergi. Bahkan beberapa orang yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka sebelumnya telah menyelinap pergi. Mereka yang tetap merasa canggung. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tinggal. Di sisi lain, mereka yang berada di sini untuk menonton pertunjukan merasa nyaman. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk memberi selamat kepada Qin Wen Tian. Sejak awal, semakin banyak orang yang datang. Kerupuk-kerupuk. Suara petasan terdengar. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Sekte Arrai Iblis didirikan kembali. Pemimpin sekte adalah Yuan Su dan wakil pemimpin sekte adalah Kincuan. Selamat-selamat. Semuanya, jaga satu sama lain di masa depan. Sekte Sky Demon kami berharap bisa berteman dengan sekte Arrai Iblis. Chen Klan mengucapkan selamat kepada Demon Arrai Sekte. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya. Di balik hirup-pikuk itu ada keheningan. Di permukaan. Dua jam kemudian, hanya Kincuan dan Yuan Su yang tersisa. Di aula besar Sekte Arrai Iblis, hanya Kincuan dan Yuan Su yang tersisa. Yuan Su sangat senang. Tidak peduli apa, gerbang Arrai Iblis telah dibangun kembali. Meski hanya ada dua orang, dia merasa sangat puas. Las, suatu hari nanti, Devil Arrai Gate akan bersinar terang. Kincuan ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan lembut membelai kepalanya. Yuan Su tersipu dan memeluk Kincuan dengan erat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kincuan bisa merasakan keterikatannya padanya, dan dia bahkan ingin menebusnya. Dia juga memeluknya erat. Kedua tubuh muda itu saling berpelukan, mengisi hati satu sama lain. Pada saat ini, mereka berdua tampak sangat dekat satu sama lain, tetapi itu lebih merupakan jarak di hati mereka. Bahkan dada Kincuan menekan dada Yuan Su yang tinggi dan lurus hingga berubah bentuk. Elastisitas yang luar biasa itu, perasaan yang luar biasa itu, yang lebih aneh lagi adalah bahwa detak jantung keduanya tampaknya menyatu, berdetak bersama, ritme halus itu sangat indah. Hati mereka tergerak. Sepanjang jalan sampai langit menjadi gelap, keduanya berpisah dengan pengertian diam-diam. Yuan Su mengambil inisiatif untuk mematuk wajah Kincuan. Seperti capung yang menyentuh air, perasaan itu indah tak terlukiskan. Itu seperti perasaan cinta pertama. Dia tersipu dan melirik Kincuan, hanya untuk menemukan bahwa Kincuan sedang menatapnya. Yuan Su buru-buru memalingkan wajahnya, wajahnya merah jambu, dan wajahnya yang halus merah. Sikap kekanak-kanakannya paling menarik bagi Kincuan. Karena temperamennya, jika dia tidak bertemu pria yang disukainya, dia tidak akan pernah mengungkapkan ekspresi seperti itu seumur hidupnya. Kincuan dengan senang hati menggendongnya dan perlahan berjalan menuju gerbang arai iblis dengan dia dipelukannya. Cahaya bulan seperti kerudung, menari dengan bayang-bayang. Lingkungannya sunyi, tetapi ada juga suara serangga yang berkicau dari waktu ke waktu. Kincuan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Yuan Su bertanya dengan lembut. Dia selalu mandiri dan tidak mempercayai siapapun. Tapi sekarang, dia suka membiarkan Kincuan membuat keputusan untuknya. Selanjutnya, aku akan membawamu ke Immortal Palace of Arise untuk membunuh penjahat Sok Suci itu. Kata Kincuan. Kincuan, Istana Arrai Abadi adalah salah satu dari tiga sekte teratas di wilayah Suan. Itu terlalu berbahaya. Yuan Su berkata dengan cemas. Tidak ada gunanya bahkan jika itu nomor satu. Laki-lakimu, aku, bisa menginjak-injak wilayah Suan di bawah kakiku. Menginjak-injak Istana Immortal Arrai terlalu mudah. Kata Kincuan dengan dominan. Yuan Su memukul dadanya dengan ringan. Tangannya yang seputih salju dengan ringan membelai wajah Kincuan dan dengan nakal mencubit hidungnya yang lurus. Aku telah menemukan bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ah, apa, aku sangat mencintaimu tapi kamu hanya mencintaiku sedikit. Kincuan berkata dengan marah. Seberapa besar cintamu padaku. Yuan Su tersipu dan tersenyum. Aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu sampai ke tulangku. Aku hanya ingin menjadi satu denganmu. Aku ingin menjadi satu dengan darahmu. Menjijikan, sangat lembek. Yuan Su tertawa pelan dan membenamkan wajahnya di dadanya. Susu, dikatakan bahwa kultivasi seratus tahun dapat melintasi perahu yang sama, dan lima ratus tahun melihat ke belakang di kehidupan sebelumnya dapat ditukar dengan sikat dengan bahu di kehidupan ini. Rasa malu seribu tahun membuat kita tidur bersama-sama. Mengapa kita tidak membuktikan takdir seribu tahun kita malam ini? Kincuan berkata dengan lembut. Yuan Su membuka mulutnya dan menggigit dadanya. Kamu cabul. Kamu tidak pernah lupa memanfaatkanku. Ah, kamu menggigitku. Aku akan menggigitmu kembali. Kincuan menundukkan kepalanya. Yuan Su tertegun. Kincuan juga tertegun. Yuan Su dipegang secara horizontal oleh Kincuan, jadi dadanya secara alami paling menonjol. Dia tidak banyak berpikir dan langsung menggigit. Dia sepertinya sudah terbiasa saat dia bersama Suhe. Secara tidak sadar, dia tampak sangat akrab. Gaun kasa tipis tidak menyadari bahwa itu tidak pantas sampai dia menggigitnya. Tentu saja, dia tidak menggigit. Dia bahkan mengisap beberapa kali karena kebiasaan. Ini membuat tubuh Yuan Su bergetar. Dia secara naluriah mengulurkan tangan dan mendorongnya pergi. Tapi seluruh tubuh Kincuan berantakan. Pada saat itu, dia merasa jantungnya akan melompat keluar dan seluruh jiwanya akan tersedot. Kincuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia masih belum cukup berkulit tebal. Yuan Su tersipu dan memelototi Kincuan. Orang jahat. Kincuan terkekeh. Memikirkan digigit oleh orang ini, Yuan Su hanya bisa panik. Jantungnya berantakan dan jantungnya berdetak kencang. Itu adalah kebangkitan cinta pertama seorang gadis muda. Dia menerima Kincuan dari lubuk hatinya. Plus, belum lama ini, dia tersentuh oleh pria ini. Jadi dia tidak marah. Itu hanya rasa malu alami seorang gadis. Kincuan menariknya dan berjalan perlahan. Dia memegang tangannya rat-rat, seolah-olah dia takut dia akan menghilang. Malam itu, Kincuan sangat ingin tidur di kamar Yuan Su. Tapi Yuan Su dengan tegas menolak. Mereka hanya bisa tidur di dua kamar yang berbeda, bersebelahan. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi untuk melakukan senam pagi. Menghadap matahari terbit di timur, dia perlahan menggeliat dan meninju. Tinju kuali emas harimau naga, jalan Yin dan Yang. Dengan baik. Kincuan tertegun. Dia benar-benar menerobos secara alami. Level kedua dari ranah formasi inti. Inti emas didantiannya berukuran lebih besar dan lebih kokoh. Itu memiliki kilau lembut dan terlihat lebih tebal. Tekanan yang dipancarkannya juga semakin kuat. Seluruh auranya meningkat pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Kincuan, saatnya makan. Yuan Su berjalan keluar dan berkata. Seorang wanita cantik itu cantik setiap saat. Berdiri di bawah cahaya pagi, dia seperti seorang dewi, menyebabkan Kincuan linglung. Yuan Su merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Dilihat oleh pria yang dicintainya, dan terpesona, dia secara alami bahagia. Dia memanggil lagi dalam suasana hati yang buruk. Keduanya makan dengan hangat di pagi dan sore hari. Namun, saat mereka penuh, suara burung iblis terbang datang dari luar. Bab 264 Su, R, mungkin kita tidak perlu pergi ke Istana Abadi Array lagi. Kincuan memalingkan mata keemasannya yang saleh dan melihat orang-orang di luar. Banyak dari mereka berasal dari Immortal Palace of Arrays. Sepertinya mereka telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk menjatuhkan Sekte Array Iblis. Yuan Su tersenyum dengan tenang, dan mereka berdua keluar. Kincuan melihat lusinan orang di luar. Mereka semua mengenakan jubah taois yang sama. Yang termuda di antara mereka adalah seorang pria parubaya, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah taois emas. Dia tinggi dan kokoh, tetapi wajahnya anggun. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan menatap Kincuan dan Yuan Su dengan ekspresi jelek. Saat Yuan Su melihat lelaki tua ini, wajahnya juga dingin. Dia langsung berkata, Mo Kingping, untuk mendapatkan batu mata Array binatang ilahi keluarga Yuan saya, Anda benar-benar membunuh keluarga saya dan menggunakan metode tercelah. Anda malu menyebut diri Anda orang benar. Orang benar semua dirusak oleh binatang buas di manusia bentuk sepertimu. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa batu mata susunan binatang ilahi adalah penyebab pemusnahan sekte susunan iblis. Wajah taois berjubah emas Mo Kingping pucat ketika dia melihat Yuan Su, iblis wanita, tidak peduli seberapa fasi lidahmu, itu tidak berguna. Iblis wanita adalah iblis wanita. Hari ini adalah hari kematianmu. Kincuan tertawa. Dia memandang taois berjubah emas dan berkata, Kamu memang munafik. Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk, namun kamu masih ingin menjebak orang lain dan menggunakan nama keadilan untuk melakukan hal-hal itu. Apakah kamu tidak takut pembalasan? Apakah kamu tidak takut mata langit dan bumi akan melihatnya? Huff, aku di sini bukan untuk membicarakan hal ini denganmu. Hari ini, Istana Array Abadi ada di sini untuk mengalahkan iblis dan melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Siapkan susunannya. Master Istana dari Istana Array Abadi sangat lugas dan memberi perintah. Memadamkan. Lusinan orang, semuanya ahli, tersebar dalam formasi dengan kemahiran yang tak tertandingi. Mo Kingping berada di tengah, memegang pedang setinggi tiga kaki, mengawasi Kincuan dan Yuan Su. Pihak lain tampaknya sangat berhati-hati kali ini. Mereka ingin menyerang sebagai satu kelompok dan memotong simpul gordian. Mereka ingin mengakhiri segalanya dengan cepat dan takut jika penundaan akan menyebabkan perubahan. Tapi bagaimana mungkin Kincuan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia menginjak tanah. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Ledakan. Tanah retak dan jurang memanjang keluar. Selanjutnya, dia mengeluarkan busur berat misterius itu, mencabut panah, dan menembakkannya ke arah sekelompok orang. Cahaya kemasan menyala, dan naga emas itu bangkit. Itu memancarkan aura dan tekanan yang menakutkan. Kekuatan abadi mata ilahi. Memadamkan. Saat anak panah dilepaskan, angin dan awan berubah warna. Mengaum. Raungan naga yang bergema mengguncang pikiran semua orang, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Mo Kingping mengelak dan menebas panah Kincuan. Pedang penyapu iblis. Memadamkan. Riak pedangki menyebar dari pedang panjang Mo Kingping dan bergegas menuju panah emas seperti gelombang. Bang-bang-bang. Langkah kaki Mo Kingping semulus air yang mengalir. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Taoise King Feng. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada traceles withering snow, yang membuat Kincuan mengerutkan kening. Namun, Kincuan memikirkan pagoda kecil misterius traceles withering snow. Dia menganggap bahwa hal ini bisa membuat traceles withering snow dan Mo Kingping sama-sama cocok, atau bahkan sedikit lebih baik. Dia menebas Kincuan. Riak menyebar. Teknik pedangnya adalah pedang penyapu iblis. Itu adalah teknik pedang yang sangat kuat. Itu terus menerus dan memiliki aura yang kuat. Saat pedang ditebas, itu seperti sungai yang bergelombang, gelombang demi gelombang. Sungguh teknik pedang yang ajaib dan kuat. Pucat. Kincuan menebas dengan pedangnya saat siluetnya mundur. Energi yang menakutkan memaksa Kincuan mundur. Mata Dewa Emas. Elemen campuran 1 Ar-raiki. Mo Kingping telah mengumpulkan kekuatan semua orang ke dalam tubuhnya. Tidak heran dia begitu menakutkan. Dengan begitu banyak kekuatan orang yang terkumpul di tubuhnya, seberapa kuatkah dia? Hancurkan Ar-raiki. Kincuan menyerang Mo Kingping lagi. Mengandalkan teknik dan kecepatan gerakannya, dia bisa menggunakan irama angin untuk maju dan mundur dengan bebas. Karena kekuatan Mo Kingping, kecepatannya juga sangat menakutkan. Bahkan Kincuan saat ini tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan ini. Kekuatan yang mengerikan itu ditambah dengan pedang penyapu iblis yang luar biasa dari pihak lain membuat Mo Kingping tidak mungkin mendekat. The Mixed Elements Wan Ki Ar-raiki adalah salah satu teknik pamungkas dari Immortal Palace of Arise. Ar-raiki ini mirip dengan ar-raiki eksekusi abadi biduk 18 dalam hal pertahanan. Mo Kingping, di sisi lain, tidak hanya pertahanannya yang kuat, serangannya juga lebih kuat. Ar-raiki bisa dikatakan tak tertembus, tapi itu juga sangat tajam. Ini adalah teknik pamungkas dari Immortal Palace of Arise. Sekarang itu digunakan oleh orang-orang terkuat dari Immortal Palace of Arise, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Harus dikatakan bahwa kali ini, istana Ar-raiki abadi bertekad untuk membunuh Kincuan dan Yuan Su. Meskipun hanya ada puluhan dari mereka, mereka pasti bisa membalikkan wilayah Suan. Kursi Dewa Empat Bunga Kincuan memberikannya ke Dragon Leopard Beast, dan kemudian ke Yuan Su. Dia memanggil Dragon Fins lima warna dan mengulurkan tangannya untuk mengirimnya. Kincuan, Yuan Su menatapnya dengan enggan. Kamu bisa menonton dari atas dan lihat bagaimana aku membunuh mereka. Kincuan tersenyum. Yuan Su tersenyum, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu bajingan, aku tidak tahan mati sebelum kita mengolah takdir seribu tahun. Kincuan tersenyum padanya. Yuan Su memelototinya, jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih begitu impulsif? Langkah Yin Yang. Kincuan menyimpan pedang emasnya dan bergegas, mengulurkan tangannya. Memadamkan. Cambuk benih api sembilan dunia bawah sepanjang 4 meter muncul. Satu langkah. Sembilan langkah melawan surga. Dua langkah. Kincuan menatap Mo Kingping. Ekspresi Mo Kingping benar-benar berubah. Dia berpengetahuan luas dan tahu bahwa ini adalah benih api pada pandangan pertama. Selain itu, itu adalah benih api alam transformasi, bukan benih api paling dasar. Kekuatannya tak terukur. Tiga langkah. Dengan langkah ini, darah Kincuan mengalir terbalik dan dia menjadi sangat kejam. Mo Kingping sedang dalam keadaan perang dan hidupnya berada pada saat yang paling berbahaya. Pada bayangan emas muncul dari sudut yang rumit dan langsung menuju tenggorokan Mo Kingping. Binatang macan tutul naga. Kecepatan naga macan tutul binatang bersama dengan posisi dewa empat bunga bahkan membuat Mo Kingping, yang berada dalam formasi satu ki elemen campuran, sedikit lebih lambat. Menghindar, serang. Pada saat ini, Kincuan melangkah keluar. Empat langkah. Sembilan langkah melawan surga mengambil langkah keempat. Langkah ini menyebabkan tubuh Kincuan dipenuhi dengan energi esensi kekerasan seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Energi bumi menyebar dan dia seperti makhluk tertinggi. Mengunci. Dengan satu langkah, dia muncul di samping Mo Kingping. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan cambuknya. Wow! Ada ledakan di udara seperti hantu yang meratap. Itu seperti akhir dunia dan cuaca sepertinya berubah. Mo Kingping dengan putus asa mundur dan pada saat yang sama menggunakan pedangnya untuk memblokir Kincuan. Bisa. Ledakan. Serangan Kincuan adalah serangan kekerasan. Itu bisa dikatakan sebagai serangannya yang tak tertandingi. Mo Kingping terkena cambuk tetapi pada saat ini, lapisan cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Dia mundur tanpa satu cedera pun tetapi dia terlihat sangat menyedihkan. Keringatnya seperti hujan dan seluruh tubuhnya basah kuyuk. Leontine Giok jatuh ke tanah di bawah kakinya. Itu sudah hancur berkeping-keping. Pergantian talismen jadi pendent. Kincuan tidak terkejut. Di dunia ini, dia adalah seorang kepala istana dan seorang guru formasi. Akan aneh jika dia tidak memiliki item penyelamat hidup. Dikatakan bahwa prajurit yang kuat tidak hanya memiliki Leontine Giok jimat pengganti, mereka bahkan memiliki boneka pengganti. Beberapa makhluk tertinggi bahkan dapat memiliki banyak nyawa dan berbagai metode pelarian. Ini karena semua orang tahu bahwa tetap hidup adalah hal yang paling penting. Hanya dengan tetap hidup akan ada harapan. Bab 265 Mata Mokingping berputar-putar seperti sedang mempersiapkan rute pelarian. Tidaklah bijaksana untuk bertarung melawan kultifator level akhir dengan nyala api yang begitu kuat karena dia tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Cambuk api sepanjang 4 meter bisa dikendalikan dengan kesadaran seseorang. Begitu dekat, itu akan berakibat fatal. Kincuan tahu bahwa dia ingin lari tetapi dia tidak mengizinkannya. Bahkan jika dia ingin menggunakan batu teleportasi, dia membutuhkan waktu singkat dan dia tidak dapat diganggu selama waktu itu. Memadamkan Binatang macan tutul naga berlari keluar dan mengganggu aksi batu teleportasi Mokingping. Pada saat ini, orang lain di Primordial Unity Ki Arrai melihat bahwa Mokingping benar-benar melarikan diri. Hebat, orang-orang ini berbalik dan lari. Memadamkan Langit dan bumi berubah. Arrai Bagaimana mungkin sekte Arrai Iblis tidak memiliki formasi susunan yang diatur. Burung pipit naga lima warna dan Yuan Su bergegas menuju beberapa orang yang sendirian dan mulai berkelahi. Burung gereja naga lima warna memiliki garis keturunan bangsawan dan sangat kuat. Selain posisi dewa empat bunga dan fisik Kincuan, kekuatan membunuh mereka sangat menakutkan. Kincuan, di sisi lain, memperhatikan Mokingping. Binatang macan tutul naga bekerja sama dan Mokingping merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Dia dalam keadaan menyesal dan dia bahkan tidak memiliki jimat penggantinya lagi. Dia hampir tidak bisa bertahan dengan teknik gerakannya yang kuat. Setelah tiga sampai lima putaran, Kincuan langsung menyerang dengan cambuknya dan mematahkan salah satu lengannya. Luka itu menyebar. Itu adalah nyala api dan tidak bisa dipadamkan. Wajah Mokingping pucat saat dia menggunakan pedangnya untuk memotong bagian lain. Darah menyembur keluar. Sebutkan kondisimu dan aku akan menyetujuinya. Luangkan hidupku. Mokingping berkata pada Kincuan. Hidup untuk hidup. Kamu membunuh begitu banyak orang. Kamu harus mati hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Iblis wanita itu cantik. Tetapi jika kamu membiarkanku, aku dapat menemukanmu sepuluh, seratus wanita yang lebih cantik. Aku akan memberimu istana susunan abadi. Mokingping berkata dengan tergesa-gesa. Kincuan tertawa. Cukup. Kamu bisa mati sekarang. Memadamkan. Cambuk api itu seperti naga api saat menyerang Mokingping. Sua-sua-sua. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Menggunakan profound of wind dan fire whip, dia praktis adalah mesin pembunuh. Jika dewa mencoba menghentikannya, dia akan membunuh dewa. Jika iblis mencoba menghentikannya, dia akan membunuh iblis. Jika seorang prajurit rilem penyelesaian mendekati Kincuan, dia akan mencari kematian. Jika dia tidak memiliki kecepatan, Kincuan tidak akan begitu menakutkan hanya dengan benih apinya. Kecepatan mutlak ditambah dengan benih api yang menakutkan. Bahkan seorang kultifator tingkat akhir seperti Mokingping akan dibantai tanpa ada cara untuk melarikan diri. Aduh, aduh. Sekali lagi, tidak ada kesempatan, dan tidak ada ketegangan. Mokingping sudah mati. Setelah itu, pertempuran benar-benar sepihak. Setelah waktu dupa, semua orang dari Immortal Palace of Arise telah menghilang. Formasi mantra dirobohkan, dan Yuan Suu berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak menangis, tapi matanya sedikit merah. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Istana Arrai Abadi selalu menjadi iblis di hatinya. Sekarang setelah dihapus, dia membalas dendam. Gunung di hatinya telah hilang. Yuan Suu mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa sampai suaranya serak. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seorang wanita tertawa begitu gila. Tawanya sangat megah dan gila, dan memiliki semacam keindahan iblis. Kincuan tahu bahwa setiap orang memiliki cara curhat yang berbeda. Beberapa orang akan menangis, sementara yang lain akan tertawa. Untuk orang sombong seperti Yuan Suu, tertawa adalah satu-satunya cara. Dia tampaknya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dia berdiri di sana, sosoknya yang kurus-lurus dan bangga seperti Raja Serigala Bulan. Hati Kincuan sakit saat melihat ini. Wanita ini telah mengkhawatirkannya sejak lama. Setelah sekian lama, Yuan Suu kembali sadar. Dia berbalik dan melihat Kincuan, yang berada dua langkah di belakangnya, tersenyum padanya. Matanya lembut. Dalam sekejap, air mata Yuan Suu mengalir. Dia seperti laut, seperti pelabuhan. Dia adalah penopang terkuatnya. Dia adalah makanan di hatinya. Jangan menangis. Jangan menangis, istri. Kamu harus bahagia hari ini. Yuan Suu menyeka air matanya dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Terima kasih. Kali ini, Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan membantunya menyeka air matanya. Dia memeluknya dan setelah beberapa saat, Kincuan menyadari bahwa dia tertidur begitu saja. Dia membawanya ke kamar dan hari sudah gelap. Dia memeluknya dan berbaring di tempat tidur. Kincuan tidak bisa tidur. Dengan kecantikan di pelukannya, dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidur nyenyak seperti anak kucing, meringkuk di pelukannya. Mungkin hanya ketika dia tertidur dia akan melepaskan harga dirinya. Begitu saja, Kincuan bertanya-tanya apakah dia orang suci. Dia memeluknya dan tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun di pagi hari, dia menemukan bahwa Yuan Suu sudah bangun. Dia diam-diam bersarang di pelukannya dan menatapnya sambil tersenyum. Cantik, murah hati, bangga, seperti seorang ratu. Kincuan menjulurkan kepalanya dan menciumnya. Kenapa kamu tidak tidur lagi? Ini Fajar. Sudah waktunya untuk bangun. Yuan Suu tersenyum dan bangkit. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Dia membaliknya dan menekannya di bawah tubuhnya, tetapi mereka berdua mengenakan pakaian. Yuan Suu tersipu. Baiklah, berhenti main-main. Panggil aku suami dan aku akan bangun. Kincuan tersenyum. Tidak, dasar bau. Kincuan mencium bibirnya dan mengisap dengan rakus. Tubuhnya penuh. Bibir merah jambu dan lidahnya yang halus dipenuhi dengan aroma. Membuat Kincuan serakah. Apakah kamu akan berteriak atau tidak? Kincuan tersenyum dan menatap bibir merah mudanya yang agak bengkak. Dia tampak lebih menawan dan seksi sekarang. Bajingan, aku tidak berteriak. Huhu. Ah, berhenti. Aku akan berteriak. Aku akan berteriak. Yuan Suu tersipu dan menatap Kincuan. Salah satu tangan Kincuan tanpa sadar meraih pakaiannya dan memegang salah satu payudaranya yang gagah. Itu gagah, sangat elastis, dan sehangat batu giyok. Sungguh luar biasa indahnya. Itu membuat jantung Kincuan berdetak sangat kencang. Sayang sekali dia tidak bisa melihatnya. Ujung jari Kincuan bergerak sedikit. Tubuh Yuan Suu bergetar. Dia tersipu dan memanggil dengan lembut, Suamiku. Itu tersentak-sentak dan canggung, tapi itu membuat Kincuan merasa seperti melayang. Kincuan merasa sangat puas ketika seorang wanita yang sebangga ratu, menyerah padanya. Namun, dia memutar matanya. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Kincuan tersenyum, tapi dia tidak berniat mengulurkan tangannya. Yuan Suu tersipu dan berkata dengan lembut, N. Seorang pria dan seorang wanita tidur di ranjang yang sama. Sebelum tidur, wanita itu meletakkan garis di antara mereka berdua dan memberitahu pria itu bahwa jika dia melewati garis ini, dia akan menjadi binatang buas. Yuan Suu memandang Kincuan. Kemudian, Kincuan tersenyum dan berkata, keesokan harinya, pria itu benar-benar pria terhormat dan tidak melewati batas. Namun, wanita itu mengatakan sesuatu kepada pria itu. Apa yang dia katakan? Kamu lebih buruk dari binatang buas. Kincuan tertawa. Pada saat ini, Kincuan menatap Yuan Suu sambil tersenyum. Susu kecil, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu suka aku menjadi binatang buas atau lebih buruk dari binatang buas? Yuan Suu tersipu. Kamu binatang buas. Oke, bangun. Jadilah baik. Kincuan mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Bab 266. Wajah halus Yuan Suu segera berubah merah, seolah-olah air akan menetes. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak berani menatap Kincuan. Jantung Kincuan berdetak sangat kencang saat ini. Melihat wanita yang sangat pemalus sehingga dia tidak berani membuka matanya, dia merasa sangat luar biasa, dan sekali lagi berbisik di telinganya. N. Kali ini, Yuan Suu hampir mendengus pelan dengan hidungnya. Itu sangat lembut, dan jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, mereka tidak akan bisa mendengarnya sama sekali. Namun, Kincuan mendengarnya dengan sangat jelas, dan siapapun akan dapat mendengarnya dengan jelas. Kincuan perlahan membuka kancing ke meja Yuan Suu, dan Yuan Suu merasakan semburan kesejukan di bagian atas tubuhnya. Salju itu seperti giyok, merah cerah, seolah menari tertiup angin, halus dan indah, seperti buah popi merah menari tertiup angin, memancarkan aroma yang mempesona dan dampak visual yang fatal. Cantik, sempurna, kecantikan yang tak terlukiskan, lebih merupakan semacam dampak, semacam godaan. Tubuh Yuan Suu bergetar, dan dia tegang. Dia menutup mulutnya, membuka matanya, dan melihat pria itu terkubur di dadanya, seperti anak yang rakus. Dia sangat bingung, dan gelombang mati rasa menembus seluruh tubuhnya. Seluruh sum-sum tulang belakangnya mati rasa, dan jiwanya seolah tersedot, seperti perahu kecil di laut, berfluktuasi tinggi dan rendah. Kebenciannya yang besar telah terbalas, dan hatinya menjadi jauh lebih santai. Pria ini adalah pria yang telah dia pilih, dan dalam hidup ini, dia hanya akan memberikan dirinya kepadanya, dan tidak akan pernah ada orang lain. Apakah dia menginginkannya atau tidak, dia hanya akan menjadi wanitanya. Sebelumnya, ketika Kinchuan mengajukan permintaan, Yuan Suu tidak menolak, apalagi permintaannya bukan untuk memakannya, tetapi untuk mencium bagian atas tubuhnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ambisi seorang pria sangat besar, dan dia tidak puas. Yuan Suu menekan roknya dengan wajah merah. Keduanya berdebat sebentar, dan Kinchuan memeluknya dan berbaring. Panen hari ini jelas merupakan langkah terpenting, selama ada sekali, akan ada yang kedua, ketiga, dan perlahan, dia akan jatuh. Yuan Suu tersipu dan berkata dengan lembut, aku pasti akan menjadi wanitamu. Aku hanya akan menjadi wanitamu. Harap tunggu sebentar lagi. Oke, jangan merasa bersalah. Aku tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Kinchuan tertawa. Bukannya aku tidak menyukainya, aku hanya tidak tahu kenapa aku sedikit takut. Aku sebenarnya sangat senang dan nyaman, Yuan Suu berbisik ke telinga Kinchuan. Kinchuan tidak menyangka wanita yang sombong ini akan menyenangkannya. Dia memeluknya dengan lembut. Tanpa sadar, seluruh pagi telah berlalu. Yuan Suu mandi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia memiliki keanggunan seorang permaisuri yang tak tertandingi. Kebenciannya yang besar telah terbalas, dan dia seperti wanita yang sedang jatuh cinta, tak tertandingi dan tak tertandingi. Suer, aku akan membawamu ke tempat bersejarah hari ini. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Situs bersejarah. Yuan Suu terkejut. En, aku mendapatkannya dari seseorang. Mari kita pergi ke sana dan mencoba keberuntungan kita. Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu secara kebetulan. Kinchuan tertawa. Bagaimana bisa ada begitu banyak pertemuan kebetulan? Yuan Suu tertawa. Kinchuan menariknya keluar, ada banyak pertemuan kebetulan. Pertemuan kebetulan besar, pertemuan kebetulan kecil, pertemuan kebetulan besar, pertemuan kebetulan kecil, dan pertemuan kebetulan besar hanya untuk mereka yang siap. Faktanya, pertemuan kebetulan tidak begitu ajaib. Misalnya, jika Anda mempelajari teknik kultivasi atau teknik bela diri yang lebih cocok untuk fisik Anda, itu juga dapat dikatakan sebagai pertemuan kebetulan kecil pribadi. Oke, kalau begitu ayo kita lihat. Selama kamu menemaniku, kita bisa pergi kemana saja. Yuan Suu tertawa. Tidak buruk, pembicaraan manis susu kecil sangat bagus sekarang. Kinchuan tertawa. Hal yang bau, kamu hanya tahu bagaimana menggodaku. Kekebalan Yuan Suu terhadap ejekan sangat kuat sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang kamu rencanakan dengan Demon Array Get? Kinchuan bertanya setelah memikirkannya. Yuan Suu tertawa dan berkata, aku sudah memikirkannya. Sebelumnya, aku membangun kembali gerbang Array Iblis untuk membalas dendam. Sekarang setelah aku balas dendam, aku tidak ingin membangun kembali gerbang Array Iblis lagi. Bagaimanapun, ada tidak ada yang tersisa. Ini santai. Bagaimana kalau aku mengikutimu? Tentu, aku tidak bisa meminta lebih. Seseorang akan menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Kinchuan tertawa. Harapan, setelah beberapa waktu, saya akan pergi ke suatu tempat. Saya mungkin akan pergi untuk jangka waktu tertentu, kata Yuan Suu dengan santai. Kinchuan tertegun, apa yang kamu butuhkan? Aku bisa membantumu. Ayo pergi bersama. Ini adalah masalah garis keturunan Yuan Klan. Kamu tidak akan bisa membantu. Namun, tidak akan ada bahaya. Ini hanya pertemuan kebetulan. Adapun berapa banyak yang bisa aku dapatkan, aku harus melakukannya. Bunuh diri, kata Yuan Suu dengan santai. Kamu adalah orangku sekarang. Kamu tidak dapat melakukan hal-hal berbahaya. Jika kamu harus melakukannya, kamu harus membawaku. Kamu belum melahirkan anakku, kata Kinchuan sambil tersenyum. Melahirkan? Melahirkan. Aku akan melahirkan anakmu. Hanya itu yang aku tahu. Yuan Suu tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu mari kita membuat bayi sekarang. Lebih cepat begini. Lihat langit biru dan awan putih di sini. Pemandangannya bagus sekali. Apalagi iklimnya sejuk, cocok untuk kawin. Enyahlah. Pergi dan mati, Yuan Suu menatap Kinchuan tanpa berkata-kata. Bajingan ini semakin tercelah. Kinchuan juga tertawa. Dia suka melihatnya sangat malu, namun tak berdaya, namun tidak marah. Yuan Suu juga tahu bahwa orang ini sengaja melakukannya. Dia memutar matanya ke arahnya. Dia anggun dan murah hati, seperti seorang permaisuri. Ekspresi wanita seperti itu sangat memesona. Selain itu, Kinchuan memikirkan wanita seperti itu, namun dia ingin dia menciumnya. Tatapan Kinchuan sekali lagi mendarat di posisi tinggi dan lurus itu. Ketika Yuan Suu melihat penampilan Kinchuan, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Dia tanpa daya berkata, apakah semua pria begitu bejat? Kinchuan tertawa, bukannya pria itu bejat. Sebenarnya, wanita juga bejat. Kita semua adalah orang yang makan dan bernafsu. Ini adalah reaksi fisiologis yang paling normal. Kamu sangat cantik. Jika aku tidak bereaksi, bukankah kamu tidak menangis? Aku tidak akan menangis. Itu yang terbaik, kata Yuan Suu. Dua hari berlalu tanpa sadar. Pada hari ini, mata Kinchuan berbinar, kami telah tiba. Ini adalah bagian paling utara dari domain Suan. Itu adalah wilayah pegunungan yang tak terbatas. Ini juga tempat paling berbahaya di domain Suan. Pegunungan Suan domain. Dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju domain surga. Tapi jika ada formasi teleportasi yang mengarah ke domain surga, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pegunungan Suan domain. Situs bersejarah terletak di Pegunungan Suan domain. Pegunungan domain Suan adalah tempat paling berbahaya di domain Suan. Pinggiran masih bagus tapi kedalamannya sangat berbahaya. Namun, tempat ini juga merupakan harta karun dari domain Suan. Ada binatang buas, binatang iblis, tumbuhan obat yang berharga, buah-buahan, tumbuhan obat, del. Situs sejarah berbeda dari harta karun tetapi juga bisa dianggap sebagai semacam harta karun. Namun, situs sejarah pada umumnya lebih berbahaya. Apalagi, ada banyak larangan. Bahkan jika orang menemukannya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak bisa masuk. Dua hari kemudian, Kincuan sudah bisa melihat situs sejarah. Itu adalah aula istana yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu sangat besar dan ada tangga batu menuju aula utama. Tangga batu itu panjangnya setidaknya 10 li dan ada empat tangga batu di keempat sisinya. Ini adalah puncak gunung yang telah dicukur abis. Puncak gunung tampak seperti telah dicukur oleh pedang. Kemudian, aula utama dibangun di bagian datar dari puncak gunung. Seberapa kuat serangan pedang ini untuk dapat memotong puncak gunung sebesar itu. Kincuan melihat dari jauh dan terdiam. Sungguh istana kuno yang besar, cara yang mengesankan. Bab 267. Kincuan melihat ada banyak orang di sekitar istana kuno. Mereka semua adalah pembudidaya. Dia sedikit bingung, tetapi dia mengerti dengan sangat cepat. Dia bukan satu-satunya yang tahu tentang situs kuno ini. Sepertinya tidak mudah untuk masuk. Itu bagus karena tidak mudah untuk masuk. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang yang datang ke sini. Setelah menjaga dragon fins lima warna, Kincuan dan Yuan Su jatuh. Ada banyak orang di sini. Bahkan ada banyak binatang terbang di langit. Orang-orang menonton dari atas. Kincuan dan Yuan Su pergi ke arah paling timur. Semua orang berdiri di awal tangga batu yang panjang, dan banyak orang sedang berdiskusi dengan semangat. Situs kuno ini telah ditemukan selama setengah tahun. Sayangnya, tidak ada yang bisa masuk. Bagus kalau tidak ada yang bisa masuk. Bagus kalau tidak ada yang bisa mendapatkannya. Setidaknya orang tidak akan iri. Seorang pria parubaya terkekeh. Itu benar. Namun, ku dengar akan ada orang yang mampu datang dalam beberapa hari ini. Mungkin situs kuno ini akan dibobol. Orang yang mampu. Orang yang mampu apa. Ada begitu banyak orang di sini. Mereka semua dapat dianggap sebagai orang yang mampu di wilayah Suan. Tetapi pada akhirnya, mereka masih berdiri di sini tanpa tahu harus berbuat apa. Kincuan juga melihat ke istana kuno yang besar. Itu megah dan mengeluarkan aura seperti lautan. Itu seperti istana dewa. Situs kuno sudah sangat tua. Biasanya, akan ada pertemuan kebetulan bersama mereka. Tidak ada yang tahu seberapa besar atau kecilnya itu. Tapi pasti ada pertemuan yang kebetulan. Jadi, selama seseorang menemukan situs kuno, mereka akan memikirkan cara untuk masuk. Jika beruntung, mereka bisa mencapai surga dalam satu langkah. Sejak saat itu, mereka akan mampu berdiri di atas yang lain. Mereka akan memiliki uang, kecantikan, dan status. Sejak saat itu, hidup mereka tidak akan membosankan lagi. Mereka akan kaya dan penuh warna. Pembentukan. Hanya saja formasinya masih baik-baik saja. Namun ada juga tekanan. Berjalan beberapa langkah di sepanjang tangga batu, seseorang akan merasakan tekanan yang menakutkan. Setelah berjalan tiga langkah, tulang seseorang akan berderit. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Kincuan mencoba sekali. Gatai Celestial Maitnya tidak berguna. Dia bisa berjalan sedikit lebih banyak dari yang lain, tetapi ketika sampai pada beberapa puluh mil tangga batu, itu tidak berguna. Mata Dewa Emas. Kincuan membuka mata Dewa Emasnya. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil muncul dalam penglihatannya. Bahkan semua yang ada di istana muncul di mata Kincuan. Itu adalah patung batu, patung batu yang memegang pedang panjang. Itu terlihat sangat biasa, tetapi di mata Kincuan, patung batu ini luar biasa. Perasaan mampu mencapai langit dan bumi sangat kuat. Seolah-olah dia adalah Kaisar. Inilah niat Kaisar, Putra Langit. Itu adalah warisan Putra Langit. Di atas panggung batu di depannya ada sebuah buku emas. Itu sangat tipis, tetapi memancarkan cahaya lembut. Itu mendominasi, sederhana, dan berharga. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Putra Pedang Ilahi Surga. Ada empat kata emas. Mata Kincuan berbinar. Dia sedang memikirkan cara untuk masuk. Semua orang menginginkan warisan, dan Kincuan tidak terkecuali. Dia menguatkan dirinya untuk beberapa langkah, tetapi dia merasa harapan itu cepat berlalu. Tiba-tiba, Kincuan melihat seseorang berjalan menuju istana kuno. Dia sebenarnya tidak terpengaruh oleh tekanan, tidak dibatasi. Tuan Muda Istana Pedang Ilahi. Lihat, sepertinya kesempatan itu adalah dia. Jian Yikiyu dari Istana Pedang Ilahi. Tidak heran. Legenda mengatakan bahwa dia adalah salah satu eksistensi teratas di wilayah mistik. Hanya saja Istana Pedang Ilahi sangat rendah hati, jadi hanya ada sedikit cerita tentang dia. Tapi banyak orang masih mengetahui keberadaannya. Kincuan tidak peduli siapa dia. Kincuan sangat menyukai warisan ini. Dia menyaksikan pemuda itu semakin dekat dan semakin dekat ke Istana Kuno. Mata Kincuan berbinar. Siluet emas melintas. Pada sinar cahaya kemasan melesat ke arah Istana Kuno. Binatang naga macan tutul tidak dibatasi sama sekali. Itu langsung memasuki Istana Kuno dan kembali dengan buku emas di mulutnya tanpa ada yang memperhatikan. Kincuan mengungkapkan senyum. Sayang sekali dia hanya bisa menyaksikan Jian Yikiyu mendapatkan warisan putra langit. Meskipun Kincuan merasa sangat disayangkan, dia puas. Dia telah mendapatkan banyak dari warisan putra langit. Dia memiliki dua warisan ilahi, dan dia tidak mungkin mendapatkan semuanya. Dia tidak bisa memaksanya. Dia tidak menyesal setelah bekerja keras. Bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa saat ini. Warisan putra surga ini mungkin tidak jauh lebih lemah darinya. Seperti yang diharapkan, setelah memasuki Istana, Jian Yikiyu langsung mendapatkan warisan. Itu sangat halus. Kincuan melihat ini dan merasa sangat disayangkan. Istana Pedang Ilahi Hati Kincuan tergerak. Sepertinya warisan ini disiapkan untuk Jian Yikiyu. Kincuan memandang Jian Yikiyu dan matanya melonjak. Tidak heran dia bisa mendapatkan warisan ini. Dia sebenarnya memiliki roh pedang di tubuhnya. Setelah menyelesaikan warisan putra surga, Jian Yikiyu bisa dikatakan telah mencapai surga dalam satu langkah. Seluruh nasibnya akan berubah karena warisan ini. Namun, dia melihat ke platform batu dan tenggelam dalam pikirannya. Kincuan tertegun. Sepertinya dia tahu tentang keberadaan warisan putra langit ketika dia mendapatkannya, tapi sekarang sudah hilang. Ini jelas merupakan hal yang paling kurang di dunia kecantikan. Dia menghela nafas dan berjalan keluar. Dia kebetulan berjalan menuju Kincuan. Saat dia pergi, SWAT Inten Autum menjadi semakin bingung, karena perasaan familiar itu semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Kincuan, dan dia yakin akan satu hal, keterampilan bela diri putra pedang ilahi surga ada bersamanya. Meskipun dia tidak mengerti, dia yakin bahwa ini adalah kemampuan warisan. Setengah dari kekuatan warisan putra surga ada di warisan putra surga. Kincuan tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia juga memandang Jian Yikiyu. Serahkan warisan putra langit. Jian Yikiyu berkata dengan tenang kepada Kincuan. Kincuan menatap Jian Yikiyu. Dia tidak tahu usianya, tetapi dia berusia sekitar 30 tahun. Dia tampan dan mengenakan jubah blademaster seputih salju. Energi spiritual mengelilinginya. Sangat kuat. Kincuan mengerutkan kening. Meskipun Jian Yikiyu juga merupakan alam kesembilan dari tingkat penyelesaian, perbedaan antara kedua alam itu seperti perbedaan antara bulan terang dan cahaya neon. Jian Yikiyu adalah bulan yang cerah. Kincuan juga bulan yang cerah. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Itu milikku. Jian Yikiyu mengerutkan kening. Dia memandang Kincuan dengan aura merendahkan kesombongan. Dia melihat Yuan Su, yang berdiri di sebelah Kincuan, dan matanya berbinar. Sangat jarang melihat keindahan seperti itu. Dia juga wanita yang bangga. Dia benar-benar menarik bagi Jian Yikiyu. Dia bangga, tapi dia lebih suka jenis wanita bangga yang layak dikejarnya. Mereka adalah tipe wanita yang benar-benar bangga, seperti Yuan Su, yang sangat bangga. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Serahkan warisan putra langit. Itu milikku? Kata Jian Yikiyu. Keberuntungan milik yang ditakdirkan. Siapa bilang itu milikmu? Kincuan bertanya. Kamu tahu bahwa kamu mencuri kekayaanku. Kamu tidak bisa berdiri di atas dao surgawi. Kerutan Jian Yikiyu semakin dalam. Jalur kultivasi selalu berupa perahu yang berlayar melawan arus. Mengintip ke Yin dan Yang, merebut keberuntungan. Peluang diperjuangkan, bukan dipersiapkan. Kata Kincuan dingin. Jadi kamu tidak memberikannya padaku. Jian Yikiyu menatap Kincuan. Gelombang Ki yang kuat menekan Kincuan. Bab 268. Jadi kau tidak akan memberikannya padaku. Niat pedang musim bugur menatap Kincuan dan tekanan kuat menekan ke arah Kincuan. Tatapan langit Kincuan tidak berpengaruh pada tekanan langit, tapi dia bisa mengabaikan tekanan seorang kultivator. Dia hanya berada di level ke-9 dari Core Formation Realm. Bahkan jika dia melampaui realm formasi inti, itu tidak akan berguna. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Apakah Anda bersedia memberi saya warisan Kaisar? Kincuan tersenyum. Bicaralah, apa yang harus saya lakukan agar Anda memberikannya kepada saya? Niat pedang musim bugur sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tidak, Kincuan tidak menyukai orang ini, jadi tentu saja, dia tidak akan memberikannya kepadanya. Plus, bahkan tanpa warisan Kaisar, Kincuan yakin dia bisa melepaskan kekuatannya. Dia memiliki warisan tubuh yang mendominasi, yang jauh lebih kuat daripada warisan Kaisar. Memikirkannya, Kincuan merasa mungkin dia bisa menukar sesuatu. Aku harus mendapatkan pedang Kaisar. Kamu memaksaku mempertaruhkan nyawaku. Tubuh Autum Swat Inten terasa dingin. Itu niat pedangnya. Bukan tidak mungkin jika kamu menginginkan pedang Kaisar, tapi kamu harus menukarnya dengan sesuatu yang memuaskanku. Kincuan tersenyum. Maksud pedang musim bugur mengerutkan kening. Dia tidak menyukai Kincuan. Baginya, pedang Kaisar adalah miliknya. Sekarang, Kincuan tidak mengembalikannya dan ingin dia menukarnya. Dia menggertakkan giginya dan menahannya. Begitu dia mendapatkan pedang Kaisar, dia akan menghadapinya. Misalnya, dia akan mencuri apa yang dia perdagangkan. Itu pasti akan terasa enak. MHM, dia juga bisa mencuri wanitanya. Mau tukar apa? Batu roh. Pil obat. Autum Swat Inten memandang Kincuan. Saya tidak tahu apa yang Anda miliki. Jika Anda tidak dapat memberi saya sesuatu yang memuaskan saya, maka saya tidak akan berdagang. Kincuan mengeluarkan pedang Kaisar dan mulai membaca. Kincuan membacanya dengan cepat dan menanamkannya dengan jelas di benaknya. Mata Dewa Emas bahkan lebih kuat dari kapi. Pedang Putra Surga hanya memiliki beberapa halaman, dan Kincuan dengan cepat selesai membacanya. Pedang musim gugur Wil benar-benar ingin merebutnya segera, tetapi setelah memikirkannya, dia menahan diri. Dia akan memikirkannya setelah dia mendapatkannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan sebuah item. Apa pendapatmu tentang ini? Itu adalah pedang tiga inci yang berwarna emas dan berkedip-kedip dengan cahaya. Sepertinya ada bintang di atasnya, dan itu memancarkan aura yang bermartabat dan tajam. Itu dipenuhi dengan spiritualitas yang menakutkan, dan siapapun yang melihatnya akan mengatakan bahwa itu adalah barang yang bagus. Namun, tidak ada yang tahu untuk apa itu digunakan. Kincuan menyukainya begitu dia melihatnya. Dia tidak tahu untuk apa itu digunakan, tetapi dia perlahan bisa mempelajarinya. Dia melihat pedang kecil itu dan ragu-ragu. Autumn Swat Wil sepertinya takut Kincuan tidak akan setuju, jadi dia mengeluarkan item lain. Bagaimana dengan ini? Kali ini, Kincuan tertegun sekali lagi. Swat Inten Autumn ini benar-benar luar biasa. Istana Pedang Ilahi benar-benar luar biasa. Penambahan ini sebenarnya adalah buah. Separuhnya berwarna hitam legam, sementara separuh lainnya seputih salju. Itu seukuran kepalan tangan, dan itu sangat aneh. Buah keberuntungan. Mata Kincuan berbinar, dan dia setuju. Keduanya bertukar. Fruit of Fortune dikatakan sangat beracun, dan memang beracun. Namun, itu pasti harta yang langka, dan ada kemungkinan 70% seseorang akan diracun sampai mati. Ada kemungkinan 30% bahwa kekuatan, konstitusi, dan bakat seseorang akan meningkat secara eksplosif. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak itu akan meningkat. Namun, sangat sedikit orang yang bertaruh pada peluang 30% ini. Itu karena ada 70% kemungkinan seseorang akan diracun sampai mati, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Niat pedang Kiyu Yanbo berputar seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Sebenarnya, beberapa ahli mengetahui bahwa ada 80% kemungkinan buah keberuntungan ini dapat meracuni seseorang sampai mati. Namun, hanya 70% hingga 80% kemungkinan seseorang akan mati tanpa keraguan. Buah ini disebut buah ajaib. Jika Anda beruntung, itu dapat meningkatkan kekuatan Anda beberapa kali dan memungkinkan Anda untuk menembus banyak alam. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin diracuni. Peluang 50% tergantung pada apakah atau tidak kamu berani bertaruh. Pedang musim gugur akan tersenyum. Kincuan memarahi orang ini di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia dipenuhi dengan niat buruk dan ingin menipunya. Setelah pedang musim gugur Wil mengambil pedang itu, dia melihat ke arah Kincuan dan tersenyum. Kembalikan pedang itu kepadaku, aku ingin mempelajarinya di masa depan. Ini milikku sekarang. Kincuan menyimpannya. Memadamkan. Pedang musim gugur akan mencabut pedangnya dan tersenyum ke arah Kincuan, apakah kamu yakin tidak akan memberikannya kepadaku? Tidak. Kincuan tersenyum dan berkata. Siyuh. Dia menusuk keluar. Cahaya dingin melintas di mata Kincuan. Pedang autum Swat Will terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari anak panah. Itu sedingin es, dan energi pedang yang tajam bisa mengiris udara. Pedangnya seperti hidup. Roh pedang. Inilah betapa menakutkannya memiliki roh pedang. Rahasia angin. Langkah kaki Kincuan menari-nari tertiup angin, dan dia mendorong Yuan Su menjauh. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan busur berat misterius itu. Dia menggunakan busur seperti pedang dan menghancurkannya. Pucat. Siluet Kincuan menari dengan kacau tertiup angin, melayang tak menentu. Teknik gerakannya ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya ternganga kaget. Ini terlalu menakutkan. Meskipun dia tidak bisa terbang, dia seperti daun jatuh yang menari tertiup angin, sangat gesit. Kincuan dengan tenang mengeluarkan panah. Dia perlahan menariknya terbuka. Cahaya keemasan menyala. Kong! Sebuah panah ditembakkan. Cahaya keemasan yang menusuk mata seperti matahari kecil. Pada jarak sedekat itu, Kincuan menembakkannya dengan bersih. Dia kemudian mengambil panah lain dan menariknya. Energi pedang melilit tubuh Autum Swat Wheel. Pedangnya gesit dan dia memblokir panah Kincuan. Tetapi pada saat ini, Kincuan menembakkan panah lain. Itu jauh lebih ganas dari sebelumnya. Pedang musim gugur akan menjadi serius. Sepertinya pria yang lebih muda darinya ini tidak sederhana. Kapan monster seperti itu muncul di wilayah Suan? Yin yang palem. Dengan baik. Telapak kuno hancur, memaksa Autum Swat Wheel tersandung kembali. Rahasia angin. Busur berat misterius dihancurkan dengan teknik Swat Point Second Layar Wave. Seperti riak air, itu memaksa Autum Swat Wheel mundur sekali lagi. Hu! Niat pedang musim gugur sepertinya juga tidak terburu-buru. Tubuhnya mengeluarkan aura spiritual dan gambar ilusi samar muncul di tubuhnya. Itu adalah pedang panjang, dan itu seperti bayangan yang mengelilingi Autum Swat Inten. Itu sangat tajam, dan itu membuatnya tampak seperti telah berubah total. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang. Dia seperti pedang tajam yang telah terhunus. Pedang angin tunggal. Autum Swat Wheel berubah menjadi pelangi pedang dan menembak ke arah Kincuan. Kincuan tertegun. Dia secara naluriah mengelak. Mata Dewa Emas terkunci padanya dan dia nyaris tidak mengelak. Tajam dan tidak bisa dihancurkan. Aura itu seperti pelangi, menembus angin dan ombak. Pedang ini sangat tajam sehingga bisa memotong emas dan menghancurkan batu giyok. Ia bahkan bisa mengabaikan sebagian besar pertahanan. Warisan Putra Surga berbeda. Jika dia mempelajari pedang Putra Surga, kekuatannya akan semakin menakutkan. Rahasia angin, langkah yinyang. Kecepatan Kincuan naik ke tingkat yang luar biasa. Mata Dewa Emas memungkinkan dia untuk melihat kelemahan Autum Swat Wheel dan itu juga bisa memperlambatnya. Kekuatan Kekerasan dan Serangan Ganas Hancur Autum Swat Wheel awalnya senang. Kekuatannya meningkat dan dia bersiap untuk memenggal salah satu lengan Kincuan. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Kincuan juga meningkat. Kecepatan Absolut Kekuatan Absolut Serangan Tanpa Akhir Serangan Kincuan tidak berhenti sama sekali dan sepadat angin. Peng! Setiap serangan berakibat fatal dan berbahaya. Ini adalah ritme yang menghancurkan. Autum Swat Wheel tidak berhati-hati dan menabrak tulang rusuknya. Yang paling Ekspresi Autum Swat Wheel berubah. Dia mundur dan menebas dengan pedangnya. Sua-sua-sua Tiga pedang menentukan alam semesta Tiga siluet pedang berselang-seling di depan Kincuan Saat pedang musim gugur mundur, tiga siluet pedang bergabung menjadi satu, menebas ke arah Kincuan seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Bab 269 Tiga pedang untuk menentukan alam semesta Kemampuan ini sangat tajam dan kekuatan serangannya terlalu menakutkan. Itu bisa mengiris emas dan batu giyok, dan bahkan bisa mengabaikan keberadaan teknik pelindung Dao. Inilah mengapa itu sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, itu tidak berguna. Seseorang hanya bisa mengelak. Tentu saja, ini dilatih secara ekstrim. Niat pedang musim gugur belum mencapai tingkat di mana dia bisa sepenuhnya mengabaikan teknik pertahanan dan Dao. Kincuan membentuk segel, segel Fosan Fajra. Sebuah gunung emas mengelilinginya, bersama dengan awan dewa pelindung. Peng Meskipun energi pedang niat pedang musim gugur sangat tajam dan tajam, itu tidak bisa menembus pertahanan Kincuan. Pertahanan Kincuan tidak biasa. Selain itu, dia telah menggunakan segel Fajra Fosan, yang juga merupakan teknik pamungkas. Memadamkan Kincuan menyimpan busur berat misterius itu dan melesat ke depan. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan tangan Yin Yang. Langkah Yin Yang, kombinasi ilusi dan kenyataan. Sekarang, secara bertahap diintegrasikan ke dalam langkah penyeberangan. Saat kultivasinya meningkat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan, terutama bila digunakan bersama dengan tangan Yin Yang dan telapak tangan Yin Yang. Ini adalah Dao dari Yin Yang. Ini adalah dasar dari Dao, Dao dari Dao. Sederhana dan sederhana, semakin banyak yang mempelajarinya, semakin mendalam itu. Itu bahkan mengandung dasar dari segala sesuatu, konsep asal mula segala sesuatu. Yin Yang Palem Golden God Eye Kincuan adalah jek sempurna dari semua perdagangan. Selama itu digunakan bersama, kemampuan apapun akan sangat ditingkatkan. Telapak abu-abu itu seperti bangunan kecil. Itu memberikan tekanan tertinggi, membawa serta sepotong hukum surga Dao. Energi Yin yang berputar mengelilinginya, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Golden God Eye terkunci pada Autum Swat Inten. Di mata Kincuan, tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia tidak akan bisa menghindari serangannya. Wajah Autum Swat Inten memucat. Pedang di tangannya bersinar terang. Monfal seperti bunga. Hong. Telapak tangan Yin yang menabrak, menghancurkan cahaya seputih salju dan menerbangkan niat pedang musim gugur. Pada saat ini, wajah Autum Swat Inten pucat. Cara dia memandang Kincuan berubah dari kesombongan dan penghinaan pada awalnya untuk menghormatinya. Sekarang, itu adalah ketakutan. Kincuan membentuk segel, dan pedang Buddha emas muncul di udara. Itu memancarkan cahaya kemasan. Itu mempesona dan memiliki cahaya Buddha. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba mengulurkan tangannya dan gambar singa menelan pedang Buddha Kincuan. Segel Raja Singa pemakan surga. Orang tua itu mengenakan pakaian Blademaster. Matanya cerah saat dia menatap Kincuan dengan tatapan yang rumit. Ayah, Autum Swat Will berkata dengan wajah merah. Pria tua itu melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk tidak berbicara. Kincuan memandang lelaki tua itu dengan aura yang luar biasa. Jian Yikiyu memanggilnya ayah, jadi sepertinya dia adalah penguasa istana dari Istana Pedang Ilahi. Anak muda, sebut saja sehari. Bagaimana menurutmu? Kata lelaki tua itu kepada Kincuan sambil melihat kekerumunan. Kincuan berpikir bahwa dia tidak kalah. Dia telah mematahkan dua tulang rusuk Autum Swat Inten, jadi dia tidak ingin menjadi musuh mereka. Dia menganggup, oke. Autum Swat Inten memandang Kincuan dengan kebencian. Dia pikir dia bisa mendapatkannya kembali dengan mudah, tetapi sekarang dia tidak bisa. Dia menyukai pedang emas, dan bahkan roh pedang di tubuhnya menyukainya. Jika dia terus mempelajarinya, dia mungkin bisa meningkatkan semangat pedangnya. Tapi sekarang, itu milik Kincuan. Namun, dia tidak rugi terlalu banyak dengan mendapatkan pedang legendaris Putra Langit. Jika dia tahu bahwa Kincuan telah menyalin pedang legendaris Putra Surga di benaknya, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan? Suer, ayo pergi. Kincuan tersenyum sambil menarik Yuan Su pergi. Autum Swat Inten menatap Kincuan dan Yuan Su, matanya dipenuhi kebencian. Kiwer, pemuda ini tidak sederhana. Jangan memprovokasi dia. Juga, jangan memikirkan wanita di sekitarnya. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Niat pedang musim gugur terasa seperti disiram air dingin. Ayahnya adalah orang yang paling dia sembah. Dia tahu bahwa ayahnya pasti orang nomor satu di domain misterius. Dia bisa menjadi tak terkendali di domain misterius dan tidak memandang siapapun, tetapi dia juga mendengarkan kata-kata ayahnya. Karena itu adalah kata-kata ayahnya, itu tidak akan salah. Dia sudah takut dipukuli oleh Kincuan. Sekarang dia mendengar evaluasi ayahnya, dia bahkan lebih terkejut. Ini adalah pertama kalinya ayahnya mengatakan bahwa pemuda itu tidak sederhana. Kincuan dan Yuan Su pergi. Istana Pedang Ilahi. Dia tidak menyangka istana pedang ilahi yang tersembunyi di balik domain misterius akan jauh lebih kuat daripada keluarga angin salju. Namun, istana pedang ilahi sangat sederhana. Ini membuat Kincuan curiga bahwa ada keberadaan yang lebih kuat, seperti keluarga dan kekuatan tersembunyi. Mereka adalah eksistensi yang benar-benar mengendalikan domain misterius. Kota Angin Bulan. Kincuan dan Yuan Su menyewa rumah bangsawan di sini dan tinggal di sana selama sehari. Mengambil pedang emas kecil, Kincuan sangat penasaran. Hal ini terlalu mistis dan sangat sombong. Namun, itu tidak membuat orang merasa bahwa itu jahat. Dia bahkan bisa merasakan aura akrab yang samar-samar terlihat darinya. Kincuan menggunakan mata ilahi emasnya untuk melihatnya. Namun, dia hanya melihat bahwa pedang kecil ini disebut pedang intelektual. Pedang intelektual. Kincuan menggelengkan kepalanya. Pedang kecil ini sangat tajam. Itu penuh dengan spiritualitas dan cahaya kemasan beredar di sekitarnya. Namun, itu terlalu kecil. Jika itu sebesar seseorang, itu mungkin akan menjadi senjata tajam tiada taraf. Namun, saat ini, ukurannya hanya sebesar jari dan hanya bisa diperlakukan sebagai pisau terbang. Namun, itu hanya sepanjang ini dan memiliki gagang pedang. Itu sangat indah. Tidak hanya itu, itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, agung dan agung, seperti senjata dewa. Pada saat ini, kesadaran Kincuan bergerak dan Buddha emas kecil keluar. Harta karun yang dia kenali sebagai tuannya ini sebenarnya keluar dari tubuhnya secara otomatis dan memancarkan gelombang tekanan. Kemudian, di bawah tatapan takjub Kincuan, pedang emas kecil itu benar-benar terbang ke tangan Buddha emas kecil itu. Desir. Begitu sampai di tangan Buddha emas, gelombang tekanan yang mengubah dunia menyerang. Yuan Su yang baru saja berjalan mendekat, langsung duduk di sebelah Kincuan. Wajah cantiknya sedikit pucat. Sungguh tekanan yang menakutkan. Kincuan juga terkejut. Apa ini? Buddha membantai semua makhluk hidup. Ini adalah arti dari Buddha membantai semua makhluk hidup. Ini hanya sebuah pemikiran, tetapi sangat menakutkan dan kuat. Pada saat ini, Buddha emas ini husyuk dan suci seperti seorang Buddha. Itu juga memiliki niat membunuh yang mengerikan. Kebijaksanaan yang hebat tampak bodoh, pengkhianatan yang hebat tampak setia, pembunuhan yang hebat itu penuh belas kasihan. Penyanyang bukan berarti tidak membunuh. Membunuh satu orang jahat sama dengan menyelamatkan banyak orang baik. Itu juga merupakan pahala yang tak terukur. Desir. Buddha emas kecil kembali ke tubuh Kincuan. Gelombang pikiran dan energi murni mengalir ke tubuh dan otaknya. Dengan baik. Sebuah terobosan. Kincuan terkejut. Tingkat ketiga dari alam formasi inti. Setelah menembus satu tingkat, yang membuat Kincuan senang adalah kekuatan jejak tangan Buddha raksasa telah meningkat pesat. Sebelumnya, Buddha emas kecil mampu membunuh pagoda kecil angin dan salju tanpa jejak. Sekarang setelah mendapatkan pedang dewa emas kecil, pedang intelektual, kekuatannya pasti meningkat lebih dari satu kali lipat. Itu seperti ketika dua orang berkelahi dan salah satu dari mereka memegang pisau tajam, serangan yang mematikan akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Buddha emas misterius memberi Kincuan banyak kejutan. Kali ini, pedang dewa emas kecil telah meningkatkan kekuatan harta ini setidaknya beberapa kali. Bab 270. Diamond Sutra. Halaman judul emas memiliki aura berlian, seolah-olah itu adalah hal yang paling ganas di dunia. Kincuan perlahan membukanya. Halaman pertama berisi empat kata. Niat berlian. Niat? Niat bela diri. Ada yang besar dan kecil, yang praktis dan yang tidak berguna. Kincuan tidak menyangka itu adalah niat berlian. Kincuan tahu segel berlian fosan, yang bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Itu sangat praktis dan meningkat banyak, tapi hanya bisa bertahan untuk satu pukulan. Sangat keras, tidak bisa dihancurkan, ganas tiada taraf. Berlian tidak bisa dipecahkan, tubuh emas tertinggi. Kincuan membacanya sedikit demi sedikit. Ini adalah semacam niat yang bisa menyatu dengan semua jenis kemampuan. Dewa Pelindung Cloud bisa sangat meningkatkan pertahanan seseorang. Jika digabungkan dengan teknik telapak tangan, itu akan menjadi diamond palm. Jika digabungkan dengan teknik tinju, itu akan menjadi diamond fish. Jika digabungkan dengan teknik kaki, itu akan menjadi diamond leg. Ini adalah niat, bukan gerakan. Itu perlu dipahami secara perlahan dan digabungkan untuk membentuk tubuh emas tertinggi. Niat tinju. Niat berlian. Mata kincuan berbinar. Dia tidak pernah mengembangkan niatnya sendiri. Banyak orang memiliki niat pedang, niat pedang, dan niat tombak mereka sendiri. Kincuan memiliki banyak pertemuan kebetulan, tetapi dia tidak memahami niatnya sendiri. Meskipun teknik tinjunya telah mencapai tahap psikis macan tutul dan teknik pedangnya telah mencapai esensi sejati, dia masih belum memiliki niat pedangnya sendiri. Diamond intent adalah segalanya. Itu bisa menyatu dengan teknik tinju. Diamond fish intent menyatu dengan teknik pedang akan menjadi diamond sword intent. Setelah kincuan selesai membacanya, dia terkejut menemukan bahwa sutra intan emas perlahan memudar. Ritme emas di atasnya berubah menjadi aura emas yang memasuki gelabelannya. Di bawah pengamatan Golden Define Eye, dia menemukan bahwa aura emas benar-benar memasuki tubuh Buddha emas. Bang! Suara pembukaan dan penutupan ilahi terdengar di benak kincuan, mengguncang jiwanya dan menyebabkan darahnya mendidih. Kekuatan misterius menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan, seolah-olah dia bisa menghancurkan berlian dengan satu pukulan. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi tinggi dan perkasa. Ini adalah maksud berlian. Mata kincuan berbinar. Dia awalnya berpikir bahwa dia perlu memahami arti facra secara perlahan. Dia tidak menyangka sutra facra emas sebenarnya terkait dengan Buddha emas. Buddha emas adalah harta karun yang diakui kincuan sebagai tuannya. Manfaat yang diserapnya, sampai batas tertentu, manfaat yang diterima kincuan, seperti wasiat facra. Memadamkan. Kincuan meninju keluar, itu masih pukulan, tapi kekuatan pukulannya berbeda. Itu berat dan megah, dengan kehendak facra. Itu adalah aura yang tak tergoyahkan, seperti pisau panas menembus mentega, seperti angin dan ombak. Rasanya seperti bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kuat? Sangat kuat. Sebuah halo emas samar menyelimuti tinjunya. Itu tebal dan lembut, tapi setajam pisau, seperti bilah yang paling tajam. Niat facra, ini adalah hal yang baik. Dengan benda ini, Yin yang dauk kincuan, tinjuk wali emas harimau naga, dan kekuatan seni pedangnya sendiri akan meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui. Ini membuat kincuan bersemangat hanya dengan memikirkannya. Niat bela diri. Seorang seniman bela diri yang dapat memahami niat bela diri dapat dengan mudah mengalahkan seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama tanpa niat bela diri. Kehidupan kincuan tampaknya sangat biasa. Dia berkultivasi dan bersama Yuan Su. Sejak terakhir kali, kincuan harus memeluk dan menggigit Yuan Su hampir setiap hari. Meskipun setiap kali mereka melakukannya, dia merasa sangat puas dan berdampak besar pada kesadarannya ketika dia melihat kecantikan tak tertandingi wanita ini dan ekspresi pemalu yang tak tertandingi. Tapi hari ini, Yuan Su memberitahu kincuan bahwa dia akan pergi ke tanah leluhur keluarga Yuan. Kincuan ingin menemaninya, tapi Yuan Su menggelengkan kepalanya. Tanah leluhur hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dari garis keturunan keluarga Yuan. Dia menyuruh kincuan untuk tidak menunggunya, dan menunggunya keluar sebelum mencari kincuan. Yuan Su berjalan dan memeluk kincuan, jangan khawatirkan aku. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan berjanji padamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Api gairah kincuan naik, dia memeluknya, berharap dia bisa melakukannya di tempat. Wanita ini seperti seorang permaisuri. Godaan semacam ini membuat kincuan sedikit tak tertahankan. Keluarga Yuan memiliki warisan. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus masih perawan. Aku mungkin memiliki peluang besar untuk mendapatkannya. Ketika aku kembali, aku akan menebusnya untukmu. Oke. Yuan Su berbisik ke telinga kincuan. Bagaimana? Tangan kincuan menyentuh bokong yang bulat dan gaga itu, meraihnya dalam sekejap. Tangannya penuh sutra, hangat seperti batu giyok, dan luar biasa elastis. Terserah apa kata Anda? Yuan Su berkata sambil tersenyum. Wajahnya merah. Kincuan berbisik ke telinganya. Tubuh Yuan Su bergetar. Wajahnya sangat merah sehingga akan meneteskan darah. Dia meludah dan berkata, kotor, kotor. Yuan Su pergi. Kincuan menyaksikan saat dia memasuki tanah kuno keluarga Yuan. Kincuan tinggal di sini selama sebulan. Yuan Su tidak keluar. Pada hari ini, dia menerima undangan dari Divine Sword Palace. Benua Lima Pedang. Itu adalah Ayaki Yu Jianyi, penguasa istana dari Istana Pedang Ilahi, lelaki tua itu. Dikatakan bahwa itu adalah pertemuan seniman bela diri tiga tahunan. Setiap orang akan mengenal satu sama lain dan berinteraksi. Mereka juga bisa bertukar harta yang tidak mereka butuhkan. Waktunya tiga hari kemudian, lokasinya berada di Istana Kuno di Pegunungan Wilayah Suan. Saat ini, batasan di sana sudah hilang. Itu telah menjadi tempat berkumpul yang baik. Kincuan memikirkannya, dia bisa pergi dan melihat apakah ada cara untuk segera menuju ke wilayah surga. Sebelum itu, Kincuan memutuskan untuk memperbaiki pil. Bahannya adalah buah keberuntungan yang diberikan Qiujian Yi padanya. Jika dia menggunakan buah keberuntungan secara langsung, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi, dia tidak akan mengambil risiko. Selain itu, dia memiliki cara untuk menggunakan buah keberuntungan dengan aman. Selain itu, efeknya akan lebih baik dan manfaatnya akan lebih besar. Buah keberuntungan akan menjadi bahan utama, bersama dengan Dragon Tai Sui, Chaos Liquid, dan beberapa tumbuhan berharga lainnya. Kincuan ingin menyempurnakan Pill of Fortune. Bahan utama Pill of Fortune adalah buah keberuntungan. Fruit of Fortune sangat langka. Itu juga disebut buah yin yang atau buah kekacauan. Itu sangat berharga. Namun, sangat sedikit orang yang bisa menggunakannya. Dibutuhkan tumbuhan berharga untuk menetralkan racun di dalamnya dengan tepat. Yang lain hanya bisa berjudi. Kincuan dapat dengan jelas melihat racun di dalamnya dan perlahan menetralisirnya. Dia memiliki kemampuan mata Dewa Emas. Saat penyempurnaan dimulai, Kincuan membentuk formasi dan membiarkan penjaga binatang macan tutul naga. Dia kemudian mulai berkonsentrasi pada penyempurnaan. Cuci, padamkan, lalu cium, lalu nyalakan api, lalu netralkan. Netralisasi adalah pekerjaan yang sangat teliti. Jika tidak cukup, maka pill itu akan menjadi racun. Jika terlalu banyak, maka efeknya akan sangat berkurang. Meski hanya sedikit, efek pillnya kurang dari 1%. Inilah mengapa Kiyu Jianyi tidak menggunakannya untuk memurnikan pill. Bahkan penyuling pill di wilayah surga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hampir sepanjang hari, Kincuan menetralkan racun. Namun, dia sudah sangat puas. Ini karena dia bisa langsung melihat racunnya dinetralkan. Yang lain harus mengandalkan pengalaman dan perasaan mereka. Tidak ada perbandingan sama sekali. Oleh karena itu, Kincuan tidak memiliki tingkat keberhasilan. Pada siang hari berikutnya, tungku kekacauan mengeluarkan suara yang tajam. Ding! Kincuan berhenti dan tersenyum. Dia bahagia. Ini adalah pill keberuntungan. Kata, Fortune, bukan hanya untuk pertunjukan. Kincuan dengan bersemangat membuka Chaos Furnace. Dia tersenyum lagi saat melihatnya. Sepuluh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.